Hai jumpa lagi di channel Alman Teknologi teman-teman di sini saya akan membahas mengenai DML mungkin di video sebelumnya ini kita telah membahas mengenai DDL untuk lebih jelasnya silakan cek video di sebelah kanan atas layar itu mengenai data definition language lalu kali ini saya akan membahas mengenai DML DML itu apa Oke kita mulai DML ini adalah data manipulation language yaitu perintah SQL yang berhubungan dengan pengolahan data dalam table pada sebuah database DML ini berfungsi apa DML ini berfungsinya untuk melihat data lalu menambahkan data lalu mengubah data lalu disini menghapus data di DML ini adalah sintaks atau perintah yang sering digunakan di bahasa query atau query language lalu perintah atau sintaks yang ada di dalam di dalam DML ini antara lain adalah apa pertama select select ini untuk melihat insert ini untuk menambahkan data update ini untuk mengubah data lalu gilat ini untuk apa untuk menghapus data jadi kita tahu nih perbedaan dari DML dan DDL DML itu untuk memanipulasi atau mengolah data yang sudah ada kalau untuk DDL ini untuk membuat sebuah kerangka di dalam database atau sebuah fondasi-fondasi yang akan nanti digunakan untuk memasukkan data yang ada seperti itu lalu di DML ini pertama kita akan membahas mengenai select select ini apa contoh saya disini membuat satu table dengan nama table master product apabila saya ingin mengeluarkan data dari master product maka perintah yang harus saya gunakan adalah select bintang from master product nah seperti itu jadi di teman-teman disini untuk sintaksnya itu select bintang bintang itu artinya all semua kolom kita munculkan semua lalu from lalu setelah itu nama table seperti itu jadi perintah di atas di perintah di atas ini berfungsi untuk menampilkan record dari table master product lalu ada lagi insert insert ini ini adalah perintah untuk menambahkan data dengan sintaksnya insert into master product lalu nama kolom seperti kode produk dan nama produk lalu value nya disini value nya saya isi dengan pr0 pro001 dengan namanya laptop perintah seperti ini jadi insert into lalu nama table disini isi kolom table nya lalu isi nilainya nah perintah ini yang nanti digunakan untuk menambah record baru kedalam master product seperti itu ketiga disini update update ini adalah untuk mengubah data dengan sintaksnya update nama table set nama table nya apa dengan yang akan digantinya dengan apa contoh tadi nama di insert into nya itu nama produknya itu laptop lenovo lalu disini saya ganti dengan nama produk laptop asus nah disini ada wear wear ini fungsinya untuk meidentifikasi data mana yang akan diganti atau dihapus atau di delete jadi teman-teman disini kalau pada saat belajar SQL itu nanti tolong dipelajari close aware kenapa karena kalau kita coba main update atau main delete tanpa wear itu bahaya data bisa hilang seperti itu jadi nanti kita akan membahas mengenai wear ini nah tadi saya jelaskan sintaksnya itu update master product set nama produk laptop asus wear kode produknya PRO 001 jadi logiknya saya ingin mengubah atau mengupdate table master product data yang diganti dengan nama produk lalu laptop asus dengan nama asus laptop asus dimana kode yang akan di update dengan kode produk PRO 001 gitu jadi kalau misalnya kita tanpa menambahkan close aware disini itu kalau ada 200 row atau 200 data itu semuanya akan keupdate menjadi laptop asus jadi bahaya nah jadi saya sarankan untuk teman-teman mau membelajar perintah dml di SQL ini coba jangan lupa untuk menambahkan wear disini mau itu select mau itu update semua itu delete semuanya wajib 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 pelajari wear lalu ada delete nah delete ini untuk menghapus data atau row delete from itu untuk sintaksnya lalu nama table wear disini saya tambahkan wear lagi kenapa yang tadi saya jelaskan kalau kita tanpa wear disini itu data semua akan hilang yang ada di bawah situ ada 200 200 200 nya akan hilang itu bahaya kenapa kita butuh wear disini jadi kalau logiknya seperti ini saya ingin menghapus table master product yang dengan atau yang dengan berinisial kode produk PRO 001 jadi data yang akan dihapus itu hanya dari nama kode produk PRO 001 selain itu tidak ada yang dihapus seperti itu oke sampai situ pembahasan mengenai dml jika anda merasa video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen video di bawah ini oke salam dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati